Selanjutnya terdakwa, dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan saudara sebagai saksi, juga keterangan saudara sebagai terdakwa, dari kesemua ini, bagaimana perasaan saudara terhadap hal ini? Perasaan saya terhadap peristiwa yang terjadi? Saya sedih yang mulia, kenapa harus ada peristiwa yang seperti ini? Apakah saudara mengaku bersalah? Saya lebih menyesali kenapa sampai terjadi seperti ini yang mulia. Saudara hanya menyesali apa yang terjadi dari ini semua. Baik, selanjutnya saudara jaksa penuntut umum, tiba saatnya untuk melakukan requisitor atau tuntutan, kami jadwalkan satu minggu dari hari ini. Kami mohon waktu, karena ini nanti untuk melihatnya karena banyak sekali, dan kita ini satu tim dengan lima terdakwa, oleh karena itu kami mohon waktu paling enggak dua minggu. Tidak bisa saudara penuntut umum, kami dibatasi waktu itu, jadi satu minggu waktunya. Terima kasih. Namun kami mohon pertimbangan majelis akim apabila dalam waktu satu minggu. Saya sudah berikan pertimbangan, jadi itu kan satu minggu saudara jaksa penuntut umum ya. Baik, selanjutnya saudara penasihat hukum maupun terdakwa, terdakwa diperintahkan kembali untuk ke ruang tahanan dan saudara akan diadapkan lagi di persidangan yang akan datang dengan agita pembacaan tuntutan. Sidang perkara nomor selanjutnya, persidangan untuk kuat ma'ruf akan kita buka pukul 15.00. Sidang perkara nomor 799 atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dinyatakan ditutup.